Halo sobatku, kembali lagi bersama gue si Potter Indra kita bahas kembali lagi Last Fortress oke guys, jadi untuk kesempatan kali ini gue mau bahas tentang helikopter yang buat rekomendasi new player why, kenapa, kenapa harus juga kita setidaknya aktif untuk bermain game ini 2 jam totalitas semua gue kelarin ternyata membutuhkan 2 jam guys dari entah itu duel aliansi, entah itu duel juara, entah itu dari percepatan lalu menyelesaikan misi pencapaian harian ataupun misi pencapaian dari piala utama ataupun daily utama kalian so langsung aja kita masuk ke bagian ingamenya kita sebelumnya klaiming terlebih dahulu sebelum kita lakukan oke, sudah, sudah, sudah juga wow, ini sudah mulai kelar nih lebih dulu lah, 22 menit lagi ternyata percepat gue belum percepat juga sih guys jadi setidaknya gue cepetin mulu ya karena apa? karena di bagian bulan ini sangatlah penting banget buat kalian untuk mempercepat situasi percepatan yang ada di konstruksi maupun laboratorium kalian agar lebih mudah cepat lalur yang enggak terlalu buang duit lah ataupun buang item kalian lalu kita membahas bahwa helikopter untuk update last portal sekali ini dimana kita harus membutuhkan setidaknya level dari pusat kontrol kita kan kalau enggak 5 atau 7 ya gue lupa habis itu kalian bisa lihat untuk bagian pusat perdagangannya kalian bisa untuk ambil simpan koin jetnya untuk hal-hal baik ataupun kalian bisa dapetin koin jet ini dengan menjarah musuh kalian dengan membuat sebuah item ataupun beli ya beli di bagian toko disini ada untuk karpot anti peluru ataupun di bagian penukaran jasa militer yaitu karpot anti peluru juga untuk harga estimasinya kalian udah mengetahuin juga disini adalah muatan muatan pasukan saat menjarah ataupun kalian nyerang musuhnya orang lain kalian bisa mendapatkan daya tahan konsumsi hingga 100% selama kurang lebihnya 50 menit doang guys oke setelah itu kita bisa balik lagi dimana untuk bagian helikopter ini sangat penting banget pentingnya gimana bang pentingnya adalah disaat kalian udah level 12 kita bisa jualin juga ini bagian listriknya lalu di bagian sini kita bisa untuk buit terlebih dahulu untuk update kali ini disaat kalian udah seperti ini kalian waktu staynya ada kurun waktunya kan 3 jam atau berapa jam sekali bakalan dia bakalan gerganti dan juga reload untuk kita jual beli namun kalian bisa untuk percepat juga dengan menggunakan restock 3 kali kalau gak salah habis itu konsumsi dengan menggunakan diamond 1 diamond, 5 diamond, 10 diamond, 20 diamond, hingga 50 diamond yang gue ketahuin selebihnya gak pernah emang-emang untuk diamondnya dan juga untuk bagian level nih guys level sendiri untuk masuk ke level 12 ataupun level terakhir ya yang ada di bagian helikopter saat ini kita harus mempercepat sebuah konstruksi yang ada nah kecepatan untuk konstruksi yang gue punya ini yang paling susah guys kenapa bang? karena secara pribadi ya gue secara pribadi nih kita lihat untuk bagian area konstruksi ini gue baru level 12 padahal ruang kontrol gue ada level 19 dan gue belum update-in guys setelahnya kalian update 4-4 nya lalu jangan lupa untuk mengupdate hero mereka juga yang kalian gunakan konstruksi apa ini? sobama kan otomatis si awalan ya yaitu Brady lalu ada si gemuk ini Fernando ada juga siapa ya kita lihat dulu disini adakah Diana ini gratisan apa enggak ya gue lupa ada lagi yaitu Paydias dan juga kalau kita membeli bernama Maurer ini adalah konstruksi-konstruksinya dan kalian bisa untuk perbesar skill mereka perbesar skill yang bagian konstruksi nanti akan berpengaruh ke bagian helikopternya juga guys jadi kalian bisa cek ke bagian helikopter ini ke bagian transaksi lalu ke bagian level disini untuk produksi batu produksi besi produksi batu barah produksi coin Z produksi makanan dan juga kecepatan sebuah konstruksi kalian lengkapin dari upgrade fasilitas upgrade hero technology upgrade hero juga seperti itu kelebihannya nanti kan bisa untuk kalau udah mencapai semuanya maka kalian bisa untuk mengambil dapat diamond coin Z dan juga kecepatan listrik setelah itu mencapai ke level 12 saat kalian udah mencapai level 12 maka kalian bisa menjual seperti halnya di bagian beli ini kita bisa mengetahuin bahwa yang ada untuk saat ini listrik listrik kalian bisa jual dengan menggunakan batu barah 100 kalian akan mendapatkan 250 listrik dikali 2 jadi 500 listrik dan itu sangat butuh banget untuk laboratorium kalian dan kita gak bisa menjarah mining batu barah ini susahnya itu di level ke 12 kalian bisa untuk mendapatkan kecepatan lalu teknik C dan juga unlock hero belum lagi nanti ada update-an lagi saat kalian udah mulai pusat 12 katanya kita bisa jual seperti besi batu kayak gini kita bisa jualin listrik itu juga bisa kita jualin kita tukar saling menukar saling menukar hingga unlimited ibaratnya kita butuhnya listrik ini kita jualin kayak barter barter dapat listrik terus kita bisa gunain kayak jual besi jual besi ke bagian batu barah jual batu ke bagian besi seperti itu kita coba lagi di bagian sini kita percepat klik tambah klik sampai dia otomatis pergi dan menunggu beberapa saat kemudian sembari itu kita bisa untuk rekrut terlebih dahulu oke kita like dulu guys kita bantu-bantu like ya moment kita lihat untuk dapatin apa ini ayo-ayo-ayo dapet yang bagus ya bagus-bagus 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 ungu-unggu 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 aduh gue gak lihat apa itu guys tadi guys aduh biru ah dapetnya biru si Irma doang dan juga dukennya dua ya hmm gak apa-apalah kita coba untuk a-scan oke birunya dua lah apakah bisa lagi oke dapet si ini siapa namanya gue gak ngerti ini dapet emas oke oke betinnya udah ke ungu lagi ada lagi kah oh ada si Irma itu sama itu kita lihat dulu bagian sini yang gue butuhin memang ini sih belum mencapai ke titik kuning titik kuning ya yaudahlah gak apa-apa jual si Irma gak masalah gak apa-apa oke kita dapat tier kuning 2 nicely ini udah mencapai untuk masalah CP juga berpengaruh banget guys cuma naik emas tiernya warnanya doang udah dapet tuh kalian bisa dapetin CP rating juga naik kayak gitu doang kita jual lah habisin semua karena gue juga mau upgrade sesuatu untuk battlefield nomor kelima karena yang gue butuhin tuh listriknya sangat 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 banyak banget astaga astaga gak kuat aku gratisan gini ya tapi sabar sabar rapopo nyantui yang penting daily login aktif daripada kita top up habis itu gak login ya sama aja rugi rugi semuanya karena kita kan gak tau ya kapan kita bosan untuk bermain sebuah game yang ada seperti itu oke mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang helikopter yang ada di bagian last portrait sendiri ya jangan lupa bahagia thank you yang udah subscribe like dan juga komen yang udah bantu saran dan berasarana di bagian channel poter indra ini untuk semakin berkembang maju demi maju buat kalian semuanya para sultanku jangan lupa bahagia see you next time bye bye